Intro Balik lagi di pagi-pagi pasti Happy Alhamdulillah Oke tadi kita udah janji papi ya Karena yang kan ini dia ada aksi penculikan Sering terjadi nih Ibu-ibu harus waspada banget nih Untuk menjaga anaknya dengan baik Kita lihat ini dia fitinya Beberapa penculikan yang sering terjadi Check this out Check this out Check this out Check this out Check it out Nah ini sering terjadi nih Kita lihat tadi ada Anak kecil yang lagi main Tiba-tiba langsung dipaksa gitu Ditarik sama Oknum-oknum Penculikan Langsung dimosial mobil tuh Nah cerita lagi di toko nih Ada anak kecil Dia memanfaatkan Keadaan yang sepi Dan dia langsung bawa tuh Anak kecil Nah ini juga Ini juga terjadi Langsung dibawa kabur Langsung dibawa kabur Iya kan Dan hati-hati Nah ini dia aja ngomong dulu nih Lihat yang sebelah kiri Anaknya kecil Yang sana tuh Yang di jendela Kita lihat Di jendela Main dibawa pergi aja tuh Untung selamat Nah ini sebetulnya adalah kompilasi dari video-video CCTV yang melihatkan penculikan Iya betul Dan ternyata di Indonesia tercinta ini ternyata banyak sekali terjadi juga hal-hal modus-modus yang sama Betul sekali Iya dan ada cerita seorang ibu yang anaknya hampir diculik dan ini modusnya Modus kejahatan yang sebetulnya triknya pintar sekali penculiknya Sehingga membuat sang ibu tuh merasa ter Apa ya Ter Terbuai Bukan terbuai Teripnotis Teripnotis Dan masyarakat malah lebih percaya pada penculiknya Nah ini harus diwaspadah ini Mesti lihat Nah kita lihat dulu artikelnya Check this out Tulisan viral tentang penculikan anak dan modusnya orang tua wajib dibaca Oke baru-baru ini Baru-baru ini Ada seorang netizen yang membagi kejadian Hati-hati nih Jika bertemu orang tak dikenal tapi dia terlalu ramah Ceritanya gini Baru kemarin Saya bawa anak saya pulang ke rumah ibu saya Naik kereta nih Di samping saya duduk seorang ibu-ibu Usianya 60 tahun Sepertinya dia bawa cucu usianya kira-kira 7-8 tahun Selama perjalanan ibu ini ngobrol terus sama saya Bukan cuma itu aja Dia juga mengingatkan saya kalau di kereta banyak orang Harus perhatiin bawa orang-bawaan juga Cucunya juga kadang-kadang main sama anak saya Jadi ini ibu-ibu ini pura-pura baik Tidak mencurigakan ya Anak-anak saya Anak saya perempuan baru mau genap 1 tahun Ibu itu tanya Tanya anak saya umur berapa Kapan lahir Lahir dimana Beratnya badannya berapa Terus dia juga pura-pura cerita tentang cucu dia Saya pikir dia cuma aja ngobrol biasa Namanya ibu-ibu duduk di kereta kan Kebetulan Dia juga tanya anak saya minum susu apa Seberapa sering Terus next Terus entah kenapa semakin lama pertanyaannya makin aneh nih Makin dalam makin detail Masa dia tanya anak saya lahir jam berapa Saya pikir ini kurang bagus untuk orang lain tau ya Jadi dia bilang lupa Terakhir dia tanya anak saya siapa namanya Saya kasih tau nama panggilannya tapi tidak nama lengkap Disini saya semakin curiga Merasa gak ada yang gak beres Dia juga ngasih tau nama palsu Sebelum sampai stasiun saya pamit ke toilet Ibu itu malah menawarkan saya untuk menitipkan anaknya kepadanya Dalam hati saya sudah sangat curiga Saya ingin mencari tempat duduk di tempat lain Namun sudah penuh semua Jadi terpaksa saya kembali lagi duduk di samping ibu itu Kelihatan sekali dia menunggu saya di kursi itu sampai saya kembali Turun di stasiun ibu itu bantu saya bawa koper tanpa disuruh Kita jalan bareng sampai pintu luar stasiun Dia tanya apakah saya ada yang jemput Saya bilang tidak Dia ngikutin terus ya Padahal ada tiba-tiba ibu itu mau mengendong anak saya Dia bilang terima kasih sudah menjaga cucunya Saya langsung kaget Saya bilang ibu ini apa-apaan sih Nah jadi ini kita lihat Jangan diganti dulu Ibu ini tiba-tiba narik anaknya Dibilang di depan orang umum Makasih sudah jaga cucu saya gitu ya Padahal anak dia oke next Ya anak laki-laki yang ikut di sampingnya pun orang jahat kembalikan adik saya Saya langsung shock anak itu Anak itu ngomong begitu Orang banyak liatin saya kirain saya culik anak Tiba-tiba ada satu cewek datang panggil nama saya Nama palsu yang tadi saya salah kasih tau Dan bilang duh kamu kemana aja dari tadi ibu cari-cari tau Ayo kita pulang Nah jadi nih tahan dulu Jadi tiba-tiba nenek itu ngambil anaknya Terus anak kecil yang ikut sama nenek tadi malah bilang Oh dia orang jahat dia orang jahat Ibunya dituduh malah penculik Jadi orang-orang pada ngeliatin ya Iya Turun di start Dia ngotot mau gendong anak saya Saya langsung naik taksi yang ada di depan gerbang Tapi ngerinya Wanita ini ikut naik Dia tarik-tarikan Dia tarik-tarik anak saya Saya peluk anak saya rat-rat Anak saya pun menangis Anak kecil itu bilang bu Kembalikan adik saya cepat kita mau pulang Saya bilang apa-apaan kalian ini anak saya Oke Nah jadi si ibu ini malah jadi kebingungan Karena dia sendirian Sementara nenek-nenek ini Bahwa anak kecil yang mengaku bahwa Itu adalah cucunya Itu adalah adiknya si anak tadi Otomatis kan masyarakat pasti ngeliat ya kan Next Tiba-tiba ada orang yang manggil Pas saya lihat ternyata itu bapak sama ibu Mereka datang jemput saya Itu pak mereka mau culik anak Bilang ini anak mereka Ini anak saya kok bela wanita itu Saya tahu tanggal lahirnya Golongan darahnya namanya dan lain-lain Ia sebutkan satu persatu Oke next Next Bukan nama anak Bukan nama anak saya putri Nadir itu nama palsu teriak saya Semua orang yang disana termasuk dua wanita itu pun Hanya bisa terdiam Saya langsung semprot Kalian ini masih punya hati nurani gak Bisa-bisanya ajak anak kecil untuk ikut bohong Sama kalian culik anak orang Dosa tau gak? Dosa Next Nah Ini pinter banget modusnya ya Jadi harus waspada Dia mengecoh orang dulu terlebih dahulu ya Dia bawa rombongan Iya kan bawa anak kecil yang orang bisa percaya kan Iya Itu adik saya Jadi seolah-olah si ibu kandungnya itu malah Penculiknya Penculiknya Sementara orang pasti akan percaya Karena nenek itu sama anak-anak semua ngaku Anak-anak ada cucunya Iya Pinter banget udah terkoordinisir ya Terkoordinasi Terkoordinasi ya Nah Nah tapi untung seorang ibu ini pintar Ya Namun juga banyak kejadian-kejadian lain Dimana ibunya udah keburu bingung Karena dituduh penculik Akhirnya anaknya bisa dibawa pergi Iya Ini ada kejadiannya Oh ya Dan kita juga akan berbicara dengan seseorang juga Kesaksian juga ya Namanya ibu Lina Kasus yang hampir sama Kasus yang hampir sama Namanya ibu? Lina Lina Oke selamat pagi ibu Selamat pagi mas Iya Ibu Jangan langsung nangis ibu sabar dulu ya Iya Oke Ibu ceritanya gimana ibu? Ibu kan pernah mengalami hal yang sama juga ibu ya Iya mas Baru beberapa bulan yang harus di Ini kejadiannya dimana ibu? Di sebuah mall Di daerah mana? Daerah mana kau boleh tahu? Daerah Jawa Barat Mana? Di Jawa Barat Jawa Barat Oke Gimana ceritanya ibu? Iya Jadi saya lagi datang sama anak perewa Berdua-dua Cuma mau beli kehidupan sehari-hari Tiba-tiba ada seorang solo nyamperin kita Terus ngajak ngobrol Dia ngapain ibu? Ngajak ngobrol ke ewalnya Ngajak ngobrol? Tiba-tiba ditarik gitu Tiba-tiba kenapa ibu? Ditarik Ditarik anak ibu langsung atau gimana? Ditarik Ditarik Tentang anak kaya Namanya Terus dia bilang Anaknya biasanya lucu Kok umur segini? Tinggal dimana? Namanya siapa? Terus hobinya apa? Terus? Itu manusia Oh modusnya sama persis Seperti yang ibu tadi nonton pagi-pagi sekarang ini ibu ya? Hampir sama ibu ya? Hampir sama ibu ya? Hampir sama Gak karena ibu ini juga Sudah mengirimkan direct message ke kita Dari seminggu yang lalu Makanya kita cari artikel seperti ini Oke Terus? Oh iya Iya saya Saya pikir tadi awalnya Ditariknya cuma Diajak piling-piling Tapi kok gak balik-balik sama saya Iya Akhirnya Pas saya melihat Eh kok anak saya gak ada Saya kejar mas Iya Untungnya sih udah dapat Terus? Terus pas saya nanya Eh dia bilang Itu anaknya dia Dia nunggu saya Kalau saya yang pulih Saya nanget-nanget disitu Terus? Terus? Oke tenang ibu tenang Oke terus Saya bingung mas Dia tiba-tiba Bener-bener dia cuma bilang Itu anaknya dia Dia kasih Saya cuma bisa bilang Jangan ngaku-ngaku Itu anak saya Dan ternyata saya tuh Juga gak bisa ngomong apa-apa Cuma bisa nanggih Tuh Osman Oke Terus Terus sampai sekarang? Ini orang rapi Dan malah jadinya Kayak menyalahkan saya Seperti saya ibunya Orang-orang Malah dituduh Sebagai penculiknya Orang-orang di sekitar situ Pada datang semua bu? Iya Pada datang semua disitu mas Dan ibu malah dituduh penculiknya? Iya Saya malah dituduh Loh Anak ibu pada saat itu Enggak ngomong mama Atau gimana bu? Dia kayaknya bingung Shok gitu Ditarik karena Kita udah tarik-tarikan Saya udah berapa Saya sebagai ujah kan Sudah pasti udah Tarik dulu Karena anak saya Nggak apa ya Dia setelah Tarik-tarikan sama Sama orangnya Malah orangnya bilang Dia langsung mulai Percakapan gitu Meyakinkan orang-orang Di situ Kalau itu Anaknya dia Dia kasih Tahu mama-anak saya Sekolah dimana Yang seperti yang ditanyain tadi Sama saya mal Oke Oke akhirnya gimana bu? Akhirnya saya berang sama dia Kalau memang itu benar anak bapak Kita bawa ke kantor polisi Oh ibu bilang begitu Oke Saya punya identitas anak Saya lengkap semua Akhirnya Orang-orang semua bilang Yaudah Kalau gitu Kita bawa ke kantor polisi Terus Dan akhirnya bu? Akhirnya Dia malah narangin Ayo kalau berani Ayo ikut Saya ikut Saya nggak takut Dia malah nantangin ibu ya Oh dia nantangin Berani dia? Berani dia Dia nantangin saya Oh luar biasa Berarti terkondiner sekali ya Terus? Nantangin terus Kita jalan Pas orang udah tinggal security Segala macem Pas dia keluar Kita mau naik mobil Iya Anaknya Saya tarik Saya nggak mau Anak saya tetap sama dia Saya bilang Kalau mau di mobil saya Nggak bisa Jadi dia pinter Dia tetap Meyakinkan masyarakat Sekitar situ ya Iya Nah makanya Sampai akhirnya Sebelum masuk mobil Dia bilang Dia mau ambil data-datanya Segala macem Tapi akhirnya Pas di polisian Nggak nyateng-dateng Orangnya Mas Uya Tapi dia tenang Dia tetap tenang Santai ya Karena kalau dia disitu Kelihatan panik Masyarakat bakal tahu Balik dia kan Dia bilang Ayo-ayo dinantangin gitu bu ya Tapi anak ibu Oke Saya sendiri pun jadi ketakutan Maksudnya Kenapa saya yang jadi Yang dituduh balik Sebagai penculiknya Iya-iya ibu Oke-oke Bapak dia cuma datang Kayak orang nyamperin Kayak misalnya Sebagai orang yang Ya-ya Seperti orang datang Ngobrol aja ngobrol Ya kita kan Maksudnya baik juga Ya salahnya Jadi jangan terlalu banyak Percaya sama orang bu Orangnya juga penampilannya Nggak mencurigakan bu ya Iya Nggak mencurigakan Rapi banget Rapi banget Oke kelihatan orang baik-baik Iya Oke bu Yang penting bu Lina Anaknya kan sekarang Selamat ya Nggak jadi diculik Tapi ibu masih trauma Pasti ibu masih syok bu ya Syok banget mas Sampai sekarang pun Kalau ngobrolnya Saya masih gemetaran nih Bu boleh saran nggak nih Bu bukan buat ibu aja Namun buat seluruh ibu-ibu Indonesia penonton pagi-pagi Pasti happy Kalau bisa kan sekarang Kejadian seperti ini banyak Kalau bisa sebelum berangkat Ke mana-mana sama anak ibu Ibu foto dulu Di rumah Jadi ada bukti Iya bener Ya bu ya gitu bu ya Jadi saran saya Ini masukannya buat semuanya nih Foto dulu bahwa ini Memlihatannya mau nih anaknya Iya Atau bikin video-video lucu Sebenernya nggak perlu foto video Pasti ibu-ibu di luar sana Yang punya anak ya Bener anak asli Pasti udah punya Video-video atau foto-foto Yang kapan tahu Kita cuma kasih tahu aja Dini ke orang-orang Kadang-kadang orang Kalau dalam terkadaan seperti ini kan Panik Iya bener juga sih Jadi bener-bener nih Supaya ini jadi pembelajaran Dimasukin sehat doktrin Ke ilmuwa pikiran-pikiran ibu-ibu Supaya Pastikan kan ibu punya handphone Foto dulu Kalau perlu sebelum berangkat Pake baju yang sama Di rumah gitu kan Sekeluarga kalau perlu Bener-bener ya Pokoknya kalau misalkan Terjadi seperti kayak gini lagi Intinya kasih video atau foto Ke orang-orang nih Bahwa ini anak saya asli gitu Ya Bulina Ya mas Iya gimana pas Pertama berhati-hati lah Ketika kita memposting Anak kita Karena itu bisa memicu Atau jadi target Para penculi Yang kedua Bisa pasang GPS anak Ada yang bentuknya kecil banget Dan dia pake baterai Sehingga sulit untuk dideteksi Tapi ketika terjadi sesuatu Kita akan tahu di mana posisi anak Iya Yang kedua adalah Tentang pain and pleasure Ini untuk menghilangkan penculikan Di negara ini Pain itu apa Apa derita yang akan dimiliki Oleh para penculik Hukuman berat Harus betul-betul ditimpakan Supaya orang takut Google Mengumumkan beberapa orang yang lalu Soalnya seorang pejabatnya Itu ternyata Dibakar di India bang Iya Kenapa Karena dia divitnah Sebagai penculik Dia divitnah Sebagai seorang penculik Akhirnya dikejar-kejar Dan akhirnya setelah ditangkap Dibakar padahal dia bukan penculik Nah itu kan Nah itu juga Jangan main hakim sendiri juga Betul Nah sama Jangan juga Ini buat pemimpinan di rumah Naruh kan sekarang sering di mobil tuh ada Iya Stiker Bapak ibu Nama anak-anaknya ada tuh Nama anak-anak ada Maika Ya kan Oh Maika Semua Maksudnya itu apa Ada Ada Cinta Sehingga orang jadi tau Oh nama anak dia itu Gitu ngerti gak Oke terus Jadi masukkan buat orang penculik Eh Maika, Maika Yuk ikut om yuk Anak kecil kan tau namanya Karena itu di Namanya ada di Mobil di stiker belakang Iya Bu Lina Terima kasih banyak bu atas Atas ceritanya di pagi hari ini ya Semoga tidak terjadi lagi Penculikan-penculikan seperti itu Di luar sana Iya Selamat pagi bu Salam hangat buat keluarga di rumah Buat anak-anak juga bu Assalamualaikum ibu Terima kasih banyak ibu Udah Mami Iya Tau gak pagi-pagi pasti Happy kedatangan bintang tamu Yang sangat luar biasa Seru-seru banget papi Oh iya Yang menceritakan kisah hidupnya Yang konon kabarnya papi Iya Sudah mengandung Janin Tapi Seseorang Konon kabarnya Seseorang ini Dia belum menikah Pokoknya ini Dia menyadari kesalahannya Yes Tapi dia mau tetap bertanggung jawab Walaupun dia tidak tahu Siapa bapaknya Wah Dan juga ada Dia tidak menggugurkan tidak apa-apa Dan juga ada Tuh lagi Mami Ada seorang Seorang DJ seksi Yang mengaliprofesikan Jadi penyanyi dangdut Kenapa udah gak laku jadi DJ Makanya Kita antara Ketanya-tanya Jadi DJ udah gak laku Jadi DJ bohong-bohongan sih Oke Selain itu Tau dipanggung lagi pasti Menjulit loh Happy Karena emang Gue karjian buat Juri orang Doa Ayo Semua Senyumlah Sungguh Selamat menikmati